Tapi ngomong-ngomong nih Bu, ini katanya istri kedua ya Bu ya? Hah? Istri pertamanya negara. Oh iya, saya kaget. Saya rasa istri istri kedua. Bener-bener ya. Iya kan? Emang bener-bener ya. Karena Rika sendiri juga anak TNI ya, tapi Mama Rika itu sering istri kedualah. Siap apa? Kalau Rika dulu kan pernah, kalau kau nak nikah dengan tentara itu harus siap jadi istri kedua. Iya. Karena istri pertamanya itu negara. Karena dia di kemiliteran. Iya. 15 bulan saya ditinggalin. Posisi saya kemarin itu ditinggal lagi hamil 2 bulan. Anak saya lahir itu udah 7 bulanan lah ya. Udah-udah besar. Tapi Barika, sebenarnya ada yang menarik kalau buat saya. Pak Dandim ini itu kan di Manggelang Pak Bu ya? Di Manggelang. Iya di Manggelang. Lah ibu sekolahnya itu di U4 loh. Jangan kata lo ini lulusan untuk Pak. Oh luar biasa. Jadi antara Manggelang dengan U4 itu dimana ya ketemunya? Memang orang tua juga sempat bilang seperti itu. Seenggaknya kalau kakak kamu gak bisa jadi TNI. Ya adiknya lah. Kamulah cari suami yang TNI pada saat itu kan. Cuman ya gak tau ya namanya jodoh. Kalau gak dapet yang TNI yaudah lah ya. Siapa tau nanti anak kami jadi TNI. Amin 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 amin. Penerus ya. Halo sobat peradilan dimanapun anda berada. Jumpa lagi di podcast organ obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat peradilan dimanapun anda berada. Balik lagi di podcast organ obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Rika kali ini podcast ditemani oleh Ibu Ketua Dharma Yukti ya. Ibu Yeti seperti biasa ya. Kali ini kita juga kedatangan tamu spesial ya. Siapa nih yang hijau-hijau ya Ibu Persit yang pastinya ya. Halo Ibu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya Ibu udah lama ya kenal dengan Ibu Yeti ya selama di Batu Raja ya kan. Sudah Alhamdulillah sudah lama. Iya Ibu sendiri kenalnya gimana Ibu pada saat kegiatan apa nih? Saya ketemu pertama kali kalau gak salah pas kita jumpa pertama itu pas ini loh. Bisa sambut ya Ibu ya. Iya mungkin miskenalan pada saat itu ya Ibu ya. Bisa sambut terus acara-acara porkel pindah ya ketemu Ibu Ana. Karena Bu Ana ini saya tahu tadinya kulitnya doang. Pas kesininya saya tahu bagaimana luar biasanya beliau. Mungkin kita banyak tahu loh tips and tricks-nya gitu ya. Nanti kita kupas dalam-dalam ya. Iya Ibu boleh perkenalkan diri nih Ibu. Ibu biasa dipanggil Ana ya Ibu ya Ibu Ana. Saya biasa dipanggil Ana. Untuk nama lengkapnya sendiri Ibu? Nama saya Septiana Harlina. Iya Septiana Harlina. Kedengar-dengar ada titelnya Ibu mungkin SP. Iya saya SP Sarjana Pertanian. Iya ini Sarjana Pertanian deh gini doang semuanya ya. Kebetulan ya. Jadi saling bertanam-tanaman lah ya. Itu masalah kita sebenarnya Ibu ya. Ya untuk Bapak sendiri asli mana nih Ibu? Bapak dari Jambi. Sebenarnya orang ini ya kalau orang keturunannya dari Padang. Hanya Bapak memang lahirnya di Jambi. Terus besar dia di sana sekolah ya sampai akmil dia. Baru dia misah sama orang tuanya gitu. Untuk Ibu sendiri kumaha. Eh kumaha itu ya. Bandung ya. Bandung ya tadi. Karena aku udah tau tadi. Iya lah ganti yang Bandung ya. Bandung ya kan. Iya boleh. Iya Bandungnya itu di Bandung Jawa Barat. Atau di Bandung sini Ibu ada Bandung Mayu Ujung. Bandung Jawa Barat ya. Bandung Jawa Barat ya. Tepatnya di mana Ibu? Tepatnya di Padalarang saya. Padalarang. Itu terkenal apanya Ibu? Kalau Padalarang apa ya? Kupa Tahu mungkin ya. Makanan kulinernya. Kupa Tahu padalarang ada peyem disitu yang digantung-gantung banyak gitu. Dari Ubi. Ubi Singkong. Singkong ya. Singkong. Iya. Ibu tau Singkong? Tau. Apa perbedaan Ubi dan Singkong? Sebenarnya itu hanya penamaan doang ya. Hanya namanya saja. Sama sebetulnya. Cuma kalau Ubi itu kayaknya ada Ubi rambat gitu ya. Kalau Singkong itu cenderung ke Ubi kayu begitu ya Bu. Iya. Ini aku yang tanam-tanaman ini agak kurang tahu ya. Mungkin untuk Ibu nih selama menikah dengan Bapak mungkin langsung menikah pada saat itu. Apakah Ibu sebelumnya memang udah pernah bekerja sebelumnya sebelum sama Ibu Bapak sekarang? Kebetulan saya ketemu calon ya. Waktu itu kan masih calon. Masih calon. Jadi saya masih bimbingan sebenarnya. Sebenarnya belum dibolehkan sama orang tua untuk menikah. Karena kan masih menyelesaikan studinya dulu ya sampai selesai. Tapi dari pihak calon kayaknya udah gimana ya keburu-buru atau bagaimana gitu. Kebelet kayaknya. Belet takut diambil orang. Iya gitu ya. Takut diambil orang kali Ibu. Kayak Ibu ketua kemarin kan takut kan Ibu diambil orang. Waktu itu pernah nonton ini takutnya tuh kan gimana gitu. Tapi Mbak Rika sebenarnya ada yang menarik kalau buat saya ya. Pak Dandim ini itu kan di Magelang tau Bu ya. Di Magelang. Lah Ibu sekolahnya tuh di UNPAD loh. Jangan gak tau loh ini lulusan UNPAD. Oh luar biasa. Jadi Mbak antara Magelang dengan UNPAD itu dimana ya ketemunya ya. Karena kalau saya dengan Pak Henry kan. Di satu fakultas Bu ya. Satu kampus ya bisa ketemu. Nah kalau Bu Ana ini bingung juga saya ya. Itu dimana ya. Iya betul. Asal ketemu ya. Pengen tahu berarti. Iya banget. Kepo ya. Iya boleh nih Bu dong ceritakan sedikit ya. Gini ya sebenarnya saya ketemu sama suami saya itu. Semenjak Bapak kursus. Kursus jadi kebetulan saya masih anak tentara juga. Nah Bapak saya waktu itu jabat komandan di tempat kursusnya suami. Iya. Di Pusdikjas waktu itu jadi dan Pusdikjas. Nah di saat kumpul semuanya. Apa kan ada jamdannya tuh. Kalau orang mau keluar. Itu jam-jam istirahat gitu pesiar. Kalau mau pesiar itu kan biasanya ada dikumpulkan dulu. Biar tidak ada pelanggaran atau apa. Nah ada jamdannya itu jam komandan. Nah disitu penyampaian Bapak mungkin ada sedikit kali ya. Yang menggoda-goda. Ada sedikit-sedikit yang menggoda-goda. Jadi gini disitu Bapak menyampaikan. Saya punya anak gadis dua. Kalau yang mau serius monggo silahkan main ke rumah. Gitu. Kayak dibuka-buka. Apa ya namanya. Sayang barat. Gimana ya getaran-getaran cintanya itu muncul saat pandangan pertamu. Yang saya pikirkan itu kata-kata apa yang dibacakan oleh Bapak Rizal itu ya. Kok bisa ya. Sampai Bu anak oke. Prosesnya banyak Bu. Memang di WA-WA dulu. Tapi itu disuruh push up dulu. Jukri balik dulu. Enggak ya Bu. Enggak ya. Siapa tau. Ya Bapaknya komandan ya. Enggak ya tapi Bu ya. Enggak. Kalau mau ngapel ke rumah. Harus 10 meter dari rumah harus jalan jongkok. Enggak. Enggak. Seperti biasa aja normal. Biasa aja ya. Kemudian pada saat itu mungkin kesan-kesannya mungkin pada saat kontak-kontak ya. Pertama kan pada saat itu apakah kirim-kirim surat ya. Atau telepon-teleponan. Atau langsung main kerumas tuh Bapak tuh. Enggak. Dari ya kan udah zamannya ya sekarang. Dari zamannya saya SMA juga udah kuliah juga udah ada WA kan. HP juga udah mulai yang Android. Jadi dengan WA kita komunikasi. Masih udah WA nih ya pada saat itu ya. Itu tahun berapa Bu? Tahun pokoknya saya sebelum. Saya nikah 2007. 2007. Enggak ada setahun saya kenal sama Bapak itu. Langsung menikah. Itu TTM atau pacaran dulu? Atau langsung tiba-tiba langsung di lamar ya kali ya. Kalau pacaran dulu iya. Kalau pacaran dulu iya. Kita gak ada lamaran. Karena Bapak kebetulan dinasnya waktu itu di Depok ya. Iya di Depok. Di 328. Batalion 328 di Depok. Nah saya posisi waktu itu pada larang. Pada larang ke Depok kan butuh waktu itu. Berapa jam saya lupa ya. Sekitaran 2 jaman mungkin ya. Jadi gak. Dan di batalionnya itu tuh sibuk. Sampai minggu itu ada aja kegiatan gitu. Jadi gak. Pasti ada full ya jadwal kegiatannya. Jadi ya gak ada waktu juga. Tapi kalau jarang. Kalau untuk ketemu jarang. Tapi ya disitulah pacarannya disitu. Mungkin kebanyakan lewat HP kali ya. LDR. Iya LDR. Eh banyak tuh. Pak Dandim romantis gak sih? Waktu ngelamar pake bau bunga gak sih? Kalau dengan Pak Hendrik kan misalnya. Tak 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 gitu ya. Iya gak. Kalau ibu ini dulu bu. Ceritanya ditembaknya diangkut. Iya. Gak ada jadi cewek aku. Cepat itu bu. Kalau ibu Ana ini jangan-jangan kan. Pegang senapan itu. Gak ada jadi cewek aku. Itu dipaksa ya. Enggak. Enggak ya. Jadi gimana bu. Coba nunggu ceritanya sedikit. Enggak sih sebenernya ya. Dari ini aja dari telpon. Dari telpon kalau misalkan. Kan kita keliatan aja mana yang minat tuh. Kan kalau yang minat pasti kan dia akan nelpon gitu. Minta dong deh nomor telponnya. Nah dari situ aja udah taruh tuh. Mana yang suka mana yang enggak. Usia pernikahan ibu udah berapa tahun nih? Aduh berapa ya. Dari 2007 saya menikah. Sekarang 2000? 2023. 16 ya ya. Karena kayaknya kita lihat usia anaknya tertua deh ibu ya. Iya. 16 ya. Abang ya. Abang berapa umurnya bu sekarang? Itu langsung umurnya putra. Enggak. Setahun ibu langsung kan 2008nya langsung saya lahir. Lahiran. Berarti langsung ya. Jadi putra yang pertama berapa bu isiannya? Sudah. Sudah tanya berapa. Aku. Saya maaf ya nih. Kalau udah ditanyain ini gak ada faktor umur kadang-kadang ya. Takut kayaknya kalau mengingat usia. Udah kalau menurut Agus udah 15 tahun. 15 tahun ya. Udah kan mau 16 ya? 15. 16 ya. Karena saya ingat nih bu ana ini. Kebetulan dengan bu apa namanya. Bu Anggi ya. Pak Danuka Polres kemarin itu udah janjian. Mau nyekolahin anaknya di boarding school. Secara bersama. Iya. Saya udah mikir nih kalau anak saya juga mau SMA sudah tak samain juga. Tapi anak saya masih kecil. Ada ya kalau gitu ya. Iya. Jadi. Biswa ini istilaturahmi gitu mas. Bentar lagi berarti menuju ke 17 tahun ya udah lumayan ya usia yang sangat lama ya bu ya. Apalagi kalau anakku udah mau sekolah. Bentar lagi juga mau kuliah gitu loh bu. Iya kan bu. Ibu juga merasakan kan bahwa anaknya sekarang udah masuk SMP ya. Gila ya bu ya. Si gila itu anak saya yang pertama itu sebenarnya kelas 5 SD. Tahun ini dia akan kelas 6. Nah kalau bu Dandim ini kayaknya. Saya selalu membuat bu Dandim ya. Kalau bu Ana ini. Ananya yang nomor 1 itu kayaknya udah. Apa namanya mau SMA. Mau SMA. Jadi. Mungkin waktu itu kalau gak salah bu ada cerita sama saya. Masa iya pindah-pindah terus ya bu ya. Jadi mau di boarding school kan saja gitu. Biar dia nanti bisa stay. Biar ibu bapaknya yang saja yang capek gitu ya. Untuk jinjang karir bapak sendiri. Dimanapun bapak berada ibu selalu ikut ya. Iya pastinya. Pasti. Iya. Untuk pertama kali bapak dinasnya dimana nih bu? Iya waktu saya nikah itu. Di 328. Di batalion gitu. Kemudian pernah pindah-pindah lagi pastinya ya. Pindah. Kami pindah itu pasti sekitaran. Misalnya masih pulau Jawa ya. Jawa Barat masih. Jadi di Bandung, Cilodong, Depok. Nanti pindah lagi Cijantung gitu. Masih sekitaran situ. Sewaktu bapak setelah sesko. Seskoat. Sekolah Komando Atas itu. Baru. Pindah kita dapat skep itu ke Papua. Nah itu yang paling jauh. Yang di Marauke ya bu ya. Kami di Jayapura dulu sebelumnya. Jayapura dulu sebelumnya. Baru ke sana. Iya satu tahun. Satu tahun empat bulan kalau gak salah. Itu apa nih bu yang menarik disana? Mungkin bisa dibilang lumayan jauh ya bu ya. Jauh banget. Bukan lumayan jauh banget. Ibu kira-kira mau gak pengen dikira-kira ke sana bu? Bu Ana nanti saya japri ya. Gimana bu disitu ada kesan-kesan tersendiri kah? Gira-kira gimana bu? Ya ada ini lah ya. Kalian kan bisa dibilangkan Papua itu kan masih ada mungkin yang perang-perang itu masih ya bu ya? Masih. Tapi itu kan beda daerah ya. Kalau di tempat saya Alhamdulillah bukan daerah yang konflik. Kalau konflik kan di Puncak Jaya. Daerah-daerah yang memang dia rawan. Tapi kalau di Jayapura Alhamdulillah selama saya tinggal aman. Aman. Mungkin makanan favorit ibu disana apa? Apakah ibu suka apa peda? Aduh kalau ditanya apa peda saya hanya nyoba doang ya. Kalau untuk suka kayaknya kurang. Tapi kalau tetap kelasi disana ya bu. Kalau pempek masih suka kan bu ya. Tapi ada loh bu yang jualan pempek disana itu tapi mahal ya bu ya. Mahal ya pempek disana ya? Ada. Kalaupun ada dia pake ikan yang dari laut. Iya ibu? Iya iya pasti dari laut. Disana kan deket laut ya. Jadi karena laut. Ibu deket laut disana. Udah ke Raja Empat belum bu? Oh jauh kalau Raja Empat lagi di atas. Kayaknya itu di daerah Kasuari ke sana ya. Saya kan di bawah. Kalau apa tuh gambar kayak. Papua itu kan kayak gambar burung ya. Burung itu. Nah kalau itu kan Raja Empat di atas sana. Tapi di bawah. Masih harus. Masih harus. Mendaki lagi. Masih harus berapa kali. Berapa kali terbang. Terbang dia pake pesawat gitu. Iya. Berarti belum terpijak ke sana ya bu ya. Belum. Semoga aja kita ke sana ya bu. Bareng-bareng siapa tau nanti dikabesan ebeng kan. Kali-kali kangen ke sana. Kayaknya ada tuh tanda-tanda tuh. Jalan-jalannya. Kemarin abis jalan-jalan bu ketubah kan. Kemana pujaran bu. Itu menebus dosa bu. Menebus dosa. Ibu kan kalau bu Ana. Dia udah pergi duluan. Dia udah bilang. Kayaknya saya berangkat duluan deh. Mau kemana bu. Saya mau ke Jambi. Saya gitu. Aduh saya sepi di sini. Iya. Berbicara tentang pada saat di Papuan ibu. Kira-kira ada gak kegiatan-kegiatan. Persitnya pada saat itu di sana. Kebetulan ya. Tempat saya tinggal itu. Batalionnya masih batalion yang belum berdiri. Jadi saya masih numpang di kompi. Kalau istilahnya numpang ya. Kan bapak itu danion kedua di sana. Jadi pembentukan batalion itu masih proses. Di markasnya itu masih proses pembangunan. Nah untuk kompinya sendiri itu merupakan pecahan dari batalion yang sudah jadi. Batalion yang jadi itu 755. Nah kami kan pecahan 757. Dapat hanya dua kompi. Kebetulan kemarin itu kompi. Saya sama kompi B. Ada kompi. Tiga kompi ya. Kompi A-nya di Timika. Dia yang paling jauh sendiri ya. Harus naik pesawat ke sana. Tapi saya selama bapak jabat di sana. Saya belum pernah ke Timika itu. Ke kompi itu. Yang saya sudah pernah itu ya. Yang kompi tempat saya tinggal. Sama yang kompi B. Yang di Jagebok. Itu banyak juga ya Bu. Istri-istri tentaranya. Ibu-ibu persidnya ada. Alhamdulillah ada. Istri prajurit ada. Ya itu tergantung dari kedua belah pihak ya. Suami istri. Kalau untuk memilih dia berpisah sama istrinya. Istrinya ikut suaminya apa. Tidak ya itu kesepakatannya. Sebenarnya kalau dari persid sendiri. Menganjurkan untuk istri selalu mendampingi suami. Tapi ngomong-ngomong Ibu. Ini katanya istri kedua ya Bu ya. Istri pertamanya negara. Oh iya saya kaget. Kira-kira istri istri kedua. Bener-bener ya. Iya kan. Emang bener-bener. Karena Rika sendiri juga anak TNI ya. Tapi Mama Rika itu sering istri kedua lah siap. Kalau Rika dulu kan pernah. Kalau kau nak nikah dengan tentara itu harus siap jadi istri kedua. Iya. Karena istri pertamanya itu negara alias senjata ya. Iya itu terjadi memang. Bener kan di istri kedua ya kan Ibu. Iya memang terjadi itu benar. Di saat Bapak pernah saya pengalaman suami saya Satgas ya. Posisinya lagi Satgas itu saya ditinggalkan 15 bulan Bu. Saya nggak ketemu. Kalau dalam agama kita 3 bulan nggak berjumpa kan udah bisa talak-talakan ya amit-amit ya. Nah itu udah ada itu. Tapi kalau ini kan karena dia di kemiliteran. 15 bulan saya ditinggalin posisi saya kemarin itu ditinggal lagi hamil 2 bulan. Anak saya lahir itu udah 7 bulanan lah ya. Udah-udah besar gitu sampai dia. Anak yang keberapa Bu? Yang pertama dua bukan? Yang kedua Ferdan. Pak Danip pindah waktu itu ke dimana bertugasnya? Di Merauke. Bukan di Merauke sih sebenarnya Jepura di Inisota. Di perbatasannya Papua Nugini. Jadi memang masih LDR juga jauh ya Bu. Kalau mau pulang juga susah kan. Ibu nya dimana pada saat itu? Saat penugasan itu tidak ada ini ya. Kalau di militer itu ya itu tadi. Nggak ada penerbangan juga, nggak ada libur ya? Nggak maksudnya dibilang tadi istri kedua itu itu benar. Kenapa? Karena di saat istri lahiran pun suami juga tidak datang. Iya, tidak diperbolehkan bisa dibilang ya Bu ya. Tidak diperbolehkan pulang. Jadi ya kita terima konsekuensi karena itu udah pilihan kita ya. Jadi ya melahirkan dengan bantuan dari orang tua juga ditemani mungkin seperti itu. Nggak itu, nggak didampingi pada saat itu ya Bu ya. Tidak, tidak. Cuman itu tapi masih VC mungkin ya Bu ya, video call. VC iya. Untuk pada saat itu ada, kita juga udah maju kan. Udah ada handphone pada saat itu. Masih bisa lihat. Ya gimana kalau Rika pada saat itu Bu, tahun 1999 ayah Rika itu ya. Dia itu dinasnya di timur-timur. Jadi Rika itu gimana ya, nangis sendiri baca surat itu kan. Oh masih surat-suratan ya. Tahun 1998 loh Bu di timur-timur ya kan. Iya jadi Ibu masih bersyukur loh kalau masih bisa VC. Masih bisa ya, masih bisa. Jadi Mbak Rika waktu pada saat itu masih di asrama. Berkatakan kalau istri tentara kan, anak-tara itu kan di asrama ya. Di dekat itu gitu loh. Kalau Satgas memang ada aturannya ya, tidak boleh keluar bisa. Jadi sampai meneteskan, baca-baca surat mereka itu loh Bu Rika. Jadi saya itu hanya membayangkan ya, kalau saya walaupun LDR Mbak Rika, saya ketemu lah Bu. Satu bulan, satu kali ketemu gitu ya. Nah kalau Ibu sampai 15 bulan, saya itu hanya membayangkan, itu lebih dari satu tahun begitu ya. Bagaimana kalau misalnya, kita ada lah ya Bu, suasana kebatinan kita nih yang kadang-kadang pengennya nangis gitu ya. Anak nih, kayaknya anak repot. Tunggu lah Bu, enggak kayak Bang Toib kan. Tiga kali puasa. Tiga kali lebaran enggak ya. Ya memang, yang sedihnya itu ya deh saat lebaran itu. Berasa banget itu kalau enggak adanya. Tapi kalau hari-hari ya Alhamdulillah ya. Beriringnya waktu memang, karena kekompakan itu tadi ya. Di dalam persid itu kita sebuah keluarga. Jadi kalau ditinggal itu ya senasib, sepenanggungan. Jadi ya susah-susah kita bareng, senang-senang kita bareng. Jadi enggak, tidak berasa. Luar biasa. Tapi Ibu sendiri, pada saat masih single nih. Ibu memang punya impian atau emang dianjurkan oleh orang tua. Kamu harus nikah sama anggota atau harus abdi negara gitu loh. Kalau enggak tentara atau polisi kan gitu kan. Atau memang Ibu dari hati memang udah kepintut sama Bapak ya kan. Atau memang kamu harus sama TG. Mau yang jujur apa yang enggak jujur nih? Yang enggak jujur dulu. Yang enggak jujur dulu. Kalau yang enggak jujur, kalau yang enggak jujur ya nikah sama tentara itu ya. Sebenernya kalau jujur hati itu. Saya sebenernya waktu sebelum sama Bapak dikenalkan itu memang udah ada pacar sebenernya. Dia namanya anak mahasiswa ya tau ya. Pasti kan dia pacaran juga sama mahasiswa gitu. Ada seperti itu. Cuman kan namanya kandak kadang orang tua itu aduh udah lah. Kamu cari penerus Bapak gitu. Sebenernya kami kan tiga bersadara nih. Kakak saya yang pertama laki-laki. Nah dari laki-laki itu Bapak saya berharap banget ya itu bisa jadi penerus. Tapi banyak kekurangan kakak saya kemarin itu. Jadi dari gigi udah enggak bisa. Dia udah banyak yang diambil. Terus dari mata dia udah kacang mata. Banyak banget kekurangan dari fisiknya. Dia memang tidak mendukung untuk jadi calon tentara. Jadi dari situ orang tua berharap. Karena saya sama adik saya yang perempuan. Nah ini yang perempuan nih gimana caranya nih bisa dan meneruskan. Harusnya jadi kuat dulu gitu. Kalau enggak bisa jadi kuat seenggaknya bisa jadi ibunya. Iya jadi pemersif ya. Jadi memang banyak prosesnya ya Bu ya perjalanan cinta. Mulai dari telepon-telepon mulai dari kedipan mata. Kedipan mata dulu ya. Dia kan dari mata turun ke hati. Iya benar. Tapi Bu cinta itu bukan berarti kita harus dengan orang yang dicinta. Tapi kita harus cari dulu orang yang mencintai kita. Baru kita bisa mencintai orang yang tak. Persi Rika loh Bu. Kan Rika ini pengantin baru. Penerus juga enggak nih? Enggak. Sebenarnya enggak juga ya. Enggak ya. Tapi memang orang tua juga sempat bilang seperti itu. Seenggaknya kalau kakak kamu enggak bisa jadi TNI. Adiknya lah. Kamulah cari suami yang TNI pada saat itu kan. Cuman ya enggak tahu ya namanya jodoh. Kalau enggak dapat yang TNI yaudahlah ya. Siapa tahu nanti anak kami jadi TNI. Amin amin amin. Penerus ya. Iya. Nih Mbak Rika yang harus kita tahu nih kebetulan nih pengadilan ya. Pengadilan ini sama kayak apa namanya. Dan di mini ya. Apa namanya dia membawahi tiga kebupaten ya Bu ya. Kita sama jadi di Forkopimda itu cuman kita berdua. Jadi kalau misalnya di timur kita ketemu lagi. Lalu lagi, lalu lagi gitu ya. Iya. Di selatan juga ketemu. Apalagi di Indo juga ketemu. Jadi sebenarnya Kipra Bu Ana ini sudah sangat luar biasa kalau saya lihat. Kalau istilah kita itu pun di Forkopimda itu jangan diganggu Ibu-Ibu Persit melawan galo. Untuk Ibu sendiri di Kabupaten Oku-Oku Timur ini kan udah berapa lama Ibu di sini pindah ke sini? Sudah setahun ya ini. Sudah satu tahun ya. Enggak berasa juga sudah setahun. Hampir lah sama Ibu Ketua ya. Betul. Hampir mau satu tahun. Jadi waktu itu Ibu Anggi dulu ya Ibu Anggi masuk Ibu Ana baru saya. Jadi memang berdekat-dekatan ya perganti-gantian Forkopimda itu. Tapi ya namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Nah itu dia. Sama Ibu Anggi juga kan. Belum sempat lah Ibu podcast di sini kan. Tapi Bapak udah di sini. Kalau Ibu bapaknya belum podcast, Ibu udah di luar ya. Itulah empatnya Persit ya. Iya. Makasih gila Ibu-Ibu Persit itu luar biasa. Jadi kalau Mbak Rika pernah melihat kegiatan ke kita yang bergabung ya Bu ya. Ibu-Ibu Persit itu luar biasa. Dan jangan salah loh. Jangan dilihat bahwa Persit itu seolah-olah kalau istri tentara itu semuanya menjadi tidak kemayu. Jangan salah loh. Jadi lama Mbak Rika Bu. Di pasar berapa ini? 25. Ambil 20 orang, pokoknya 20. Jadi kalau line dance itu nanti kita kan, nanti ada pertemuan juga di daerah kita Bu. Di Pagar Alam, misalnya itu juga line dance. Boleh lah kita nanti sharing-sharing dengan Bu Ana tentang bagaimana sih bisa juara di line dance. Ibu Ana juga kemarin ikut ya Bu. Sempat yang di hari jadi, eh hari apa? Hari Ibu. Bola dong di Praga ini. Sebenarnya kan yang ikut itu, Lomba itu kan anggota. Tapi di bawah bimbingan ya. Kalau nggak ada, kalau nggak ada Ibu Ketuanya ya gimana bisa menang kan? Harus ada dukungan yang pastinya ya Bu ya. Support memang. Seenggak-enggaknya kalau nggak mendukung melalui dateng atau gitu, ya makanannya aja ya Bu ya. Yang dateng. Pasti ya. Sejahteraan ini. Sekarangnya Ibu Ketua. Mau kami latihan berarti kasih makan ya Ibu. Ada lagi yang menarik itu. Jadi pernah kami dengan Ibu PJ Bupati itu memperhatikan Bu Ana ketika anggotanya Verform ya. Jadi kita lihat di sana ternyata Ibu Ana tuh semakin kesini, semakin maju. Sampai mau ke panggung. Langsung kita bilang. Itu satu langkah lagi langsung kayak ke panggung. Jadi begitu semangatnya ya Ibu ya. Iya begitu semangatnya. Dan bahas suasana Mbak. Jadi kayak kita yang ikut di situ gitu loh. Ya memberi semangat tapi ya saking semangat ini jadi maju-maju. Itulah tapi enakinya Bu. Jadi Ibu Persit tuh selain mereka itu menjaga kekompakan juga. Mereka pastinya ada yang melindungi mereka. Kuat tadi ya istri tentara tadi Bu. Boleh lah ditanya bagaimana tips dan triksnya itu Bu Ana. Karena kan mungkin tidak setiap tempat loh Bu Ana. Bisa ada jiwa korsa yang luar biasa. Tapi memang kalau militer itu memang didikannya memang keras ya Bu. Ya bisa dibilang pasti keras dong. Karena ya siap tempur, siap medan ya. Pasti kita juga terbawa suasana oleh suami tadi kan. Jadi suami itu biasa disiplin. Kita juga terbiasa disiplin juga. Jadi mungkin sebagai istri-istri anggota juga kita bakal diikut suami tadi. Disiplin tadi kan. Jadi gimana nih Bu tips-tipsnya supaya sesama anggota itu bisa saling kompak. Kompak lah istilahnya itu. Saling merangkul gitu loh Bu maksudnya itu. Pasti ada dong tips-tipsnya. Harus ada. Apa dikasih kuih setiap saat kan. Enggak, sebenarnya bukan dikasih kuih. Bukan gitu ya. Kebersamaan aja. Kebersamaan disaat mungkin ada yang. Seperti ini kita ada yang anggota kita. Ada yang kedukaan. Atau yang kena musibah. Nah disitulah kita ikut andil disitu membantu. Mungkin dari se... Kita kan gak hanya di saat senang saja kumpul itu ya. Ada di saat susah kita kumpul. Nah disitu mungkin kelihat. Mana yang lebih perhatian. Mana yang tidak. Jadi sebagai seorang ibu. Apalagi saya. Punya anggota banyak. Jadi. Saya harus lebih. Apa. Kalau misalkan. Di ini. Misalnya ya. Semisal ada anggota saya yang sakit. Di DKT misalnya. Di DKT ada berapa orang yang sakit. Wah ada anggotanya ini. Ada anggotanya. Kalau misalkan saya sekiranya ada disitu. Saya sempatkan waktu. Meskipun itu. Beda-beda koramilnya. Beda-beda koramilnya. Ada ketuanya masing-masing. Tapi ya saya sempatkan waktu. Dari situ mungkin. Dari sana orang bisa melihat ya bu. Jadi kalau ada kegiatan. Ada rasa timbul rasa. Ibu ini waktu itu pernah baik sama saya. Jadi saya mau. Itu gitu ya. Sebenarnya ya itu tadi ya. Kalau kebaikan mungkin. Kalau orang melihat kita baik. Mungkin dia akan. Kalau nggak. Nggak respect ke kita juga. Dia akan malu sendiri. Nah itu ya. Kebaik. Kekompakan lah. Jadi di saat kita. Tidak hanya. Kebersamaan itu. Tidak hanya di saat senang aja. Tapi ada kesusahan. Kita harus kompak saling bantu. Intinya itu. Terus. Kalau misalkan. Ibu-ibu. Bagaimana caranya sih. Biar kompak selalu. Nah sering-sering kita bertemu. Kalau misalkan jarang kita bertemu. Ya susah. Gimana mau menjalin kebersamaan. Kalau kitanya aja jarang ketemu. Jarang ketatap muka. Dan mungkin juga ibu. Gini ya bu. Suka mengayomi ya. Jadi. Kalau misalnya ada kegiatan nih. Ayo ibu-ibu gitu ya. Nanti urusan kalah itu nanti. Yang penting kita ikut. Kita ramaikan dulu ya. Di saat lomba itu. Orang tuh semangat jadinya kan. Di saat lomba itu memang. Harus gitu. Ayo ibu-ibu kita. Coba ikut lomba. Kita. Ini. Latihan. 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 Nah latihannya dimana bu. Udah di rumah saya aja. Kalau di rumah saya nanti. Itu urusan saya deh. Kalau untuk konsumsi atau apa. Jadi ibu-ibu. Tidak memikirkan seperti itu. Tapi harus mengajak juga ya. Mengajak-ajak yang lain. Karena kalau ibu-ibunya juga. Kayak ibu misalnya diem aja. Kalau mau yaudah. Kalau nggak usah gitu ya. Kan nggak bisa juga kalau gitu kan. Bisa dilihat dari bakatnya juga kalian. Nanti setiap ibu. Setiap orang itu kan punya kealian. Kealian masing-masing. Kealian masing-masing. Mungkin dia bisa di. Ada yang masa. Ada hobi dia dinari ya. Ada hobi dia disenam. Ada hobi dia kan itu. Nari sama senam mungkin ada perbedaan sedikit. Meskipun dia goyang-goyang. Nah itu mungkin kan disitu bisa terlihat. Kalau bu Ana kayaknya semuanya deh. Senam iya. Nari iya. Pokoknya kalau ada acara yang ada goyang-goyangnya. Kayaknya bu Ana deh yang paling semangat. Itu kayak panggilan loh rasanya tuh. Panggilan musik ya. Panggilan jiwa merontak-rontak gitu. Kalau nyanyi hobi nggak nih bu nyanyi? Nyanyi hobi-hobi sedikit aja. Kalau nyanyi. Kalau bu Ana bagus loh suaranya. Kita selalu nyanyi aja gimana. Nyanyi lagu Bandung. Lagu silahkan aja. Apa itu? Lagu Bandung apa tuh? Apa ya? Bu Bu Ibu Lan. Bi Wir Berem-Berem. Apa aja? Ayo. Maaf boleh dong bu nyanyi ya. Nyanyi apa ya? Bangu apa nih? Aku mau milih setia coba. Lagu ini. Kayaknya memang harus lagu-lagu Ibu Persit ini ya. Terlalu banyak cara Tuhan menghadirkan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimilih. Bantu dong. Belum ya. Akhirnya harus ku akhiri sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia. Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Lanjut. 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 Lagi ya. Maafkanlah diriku tak bisa bersamamu. Walau besar dan tulusnya rasa cintaku. Takkan mungkin untuk membagi cinta tulusku. Dan aku memilih setia. Inilah akhirnya harus ku akhiri sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia. Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Lagi ada setin gitu ya. Oke. Tapi emang ibu hobi juga nyanyi ya bu ya. Memang hobi enggak sih mbak. Cuman ya mengikuti aja. Kalau ada musik-musik yang sering-sering kita dengar ya kita nyanyi gitu. Tapi suka karukian mungkin di rumah sama bapak. Enggak sih. Enggak juga. Tapi bapak bisa kalau gak salah nyanyi. Bisa. Kalau bapak bisa. Harus bisa kayaknya. Semua bisa loh. Bapak Forkopimda itu diwajibkan. Harus bisa menyanyi. Harus ada satu lagu. Karena setiap dia sambutan pasti dimohon untuk bapak. Untuk menyanyikan semua lagu kesayangannya. Iya kan. Mau pisah sambut ya. Biasa kesan dan pesan itu kan. Harus ada ya bu ya. Kalau ibu ketua dan pak ketua itu. Lagu andalanya itu kalau enggak. Ada deh yang sering dinyanyiin itu. Ada. Bintang. Bintang. Gimana bu? Ada loh. Nanti kita nyanyi bersama ya. Nanti luar saja. Nanti setelah ini kita harus nyanyi ibu disini ya. Karena udah kayak rekaman asli kan. Ini suaranya kan. Wow mantap sekali ya. Tapi ada sedikit kejepit ya. Kalau lagi teriak-teriak gitu. Itu udah biasa. Wanita juga kayak ibu ketua tadi bilang kan ya bu. Apalagi kalau. Apalagi kalau. Tadi ibu. Sambil anak-anak ya. Itu harus anak-anak ya. Iya. Jadi luar biasa ya bu ya. Podcast kita pada hari ini ya. Suatu kesempatan yang luar biasa ya. Ibu sudah menyempatkan untuk hadir kemari ibu. Kami ucapkan terima kasih. Betul. Saya juga ternyata banyak yang belum tahu. Jadi terbongkar ya. Ya mungkin juga. Untuk ibu. Ada gak nih bu. Kesan dan pesan. Selama ibu di Batu Raja. Atau mungkin. Menjadi ibu persit di Batu Raja. Mungkin ada yang hal-hal yang. Berkesan di hati ibu. Mungkin boleh bu disampaikan di sini. Alhamdulillah ya. Selama suami menjabat di sini. Saya merasakan di sini ada kekeluargaan gitu. Aura kekeluarganya tuh bener-bener. Sangat apa ya. Berasa. Sangat berasa banget gitu. Apalagi di daerah sini. Di oku. Oku tempat saya tinggal ini. Oku Indo. Meskipun saya membawai. Suami membawai tiga kabupaten. Tapi kita tinggal di sini. Kompak selalu ya. Alhamdulillahnya gitu. Tapi gak menutup juga. Kalau di kita. Saya lagi di oku selatan apa oku timur. Kita juga. Kompak gitu. Cuman memang. Karena tinggalnya. Kita di sini. Memang sering. Apa namanya. Aktivitasnya lebih banyak di sini. Jadi ya. Berasa banget lah di sini gitu. Lebih nyaman ya. Ya. Mungkin lebih efek kekeluarganya di sini tuh. Emang. Beraso. Cak kata kami itu kan ya. Iya. Kalau makan pempek tuh. Kalau misalnya gak kesini tuh. Rasanya makan pempek tuh gak bercuko gue. Iya betul-betul. Bu Ana suka loh makan pempek ibu ya. Suka banget. Enaknya pempek. Nanti kalau misalnya ibu main-main kepala embang. Nanti diajakin oleh ibu ketua ya bu. Iya. Makan pempek. Nanti. Rika. Nanti yang temenin ibu juga boleh. Kalau makan pasti ya. Iya. Pasti. Iya ya. Untuk. Sekarang kan mumpung. Sobat Peradilan. Di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia bisa dibilang. Terutama di Kabupaten Ogen Komoring Ulu nih. Ibu ada gak nih. Pesan. Eh bukan pesan. Tadi itu udah sudah ya. Kata-kata motivasi. Untuk. Memotivasi. Sobat Peradilan. Maupun. Ibu-ibu istri. Pejabat. Forkopimda ya. Khususnya di Batu Raja nih. Mungkin kata-kata motivasinya ibu ada gak. Motivasi ya. Sebagai perempuan mungkin. Kita gak. Tidak hanya di keluarga saja. Mungkin ya. Kita harus. Bermasyarakat. Mungkin ibu-ibu. Harus lebih pandai dalam beretika. Mungkin ya. Kita. Sama. Sama. Sama Perkopimda. Apalagi. Gitu. Di. Pergaulan kita lah. Intinya di pergaulan kita. Mungkin kita harus. Lebih. Hati-hati. Di pergaulan kita. Kalau bisa. Anggota kita bawa. Enak aja gitu ya. Kalau. Di saat menjabat itu. Ibu gue coba bisa merangkul. Jadi. Merasa jadi seorang ibu. Nah. Kalau misalkan di. Apa tadi. Di. Perkopimda. Kita harus saling membantu. Kalau misalkan di. Di saat pengadilan. Seperti ada acara apa. Ya. Kita hadir. Kalau ada undangan. Tapi kalau itu ya. Seperti itulah. Saling melengkapi. Menjagak. Entinya, saling melengkapi. Ya. Dimanapun berada. Terutama ya bu. Ya. Apalagi yang paling terdekat kita dulu ya Bu Karena kalau kita gak saling melengkapi ya Gimana kita mau berbahu dengan satu sama lain Jadi kalau suka maupun duka itu kita harus saling melengkapi Iya melengkapi ya Seringnya kita berjumpa juga itu menentukan juga Seringnya kita ketemu sama Ibu Saya kayak ketemu sama Bu Yati sering Jadi kan kita besti ya Kita besti Iya kita besti Jadi kalau disaat ada Bu saya ada ini Kalau kita ikut Kalau Bu saya ini ibunya yang hadir Jadi suka janjian juga ya sama Ibu ketua ya Alhamdulillah Kadang-kadang kita mau berangkat pun Ibu udah dimana kita bareng Ibu datang gak Itu salah satu kekompakan ya Bu ya Kalaupun bisa Komunikasi Yang penting tuh komunikasi Kalo misalnya kita janjian yuk ini-ini gitu ya Ibu kalau Ibu sendiri kan asli Sunda nih Itu untuk Ibu sendiri Jadi bahasa Sunda masih bisa-bisa Sunda biasa Kalo bahasa Sundanya Ibu-ibu ayo kompak selalu itu apa Bu? Bahasa Sundanya Ibu-ibu hayu Ayo kompak selalu Kompak mah kompak aja kan ya Selalu Ibu-ibu hayu itu kompak sadayana harus kompak gitu Ibu-ibu hayu sadayana harus kompaknya Nah malah harus bareng ya Berima satu dua tiga Ibu-ibu hayu sadayana Kok orang kompak Bisa gak? Ayo bisa gak? Ibu-ibu hayu sadayana Hayu sadayana Harus kompak jadi gimana? Kayaknya saya harus pripak deh kayaknya Kudu kompak gitu Kudu kompak sadayana Ayo ibu-ibu kudu kompak sadayana Kayaknya saya mau pripak aja Ibu-ibu mungkin ada yang ingin disampaikan Boleh dong di podcast kali ini Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih ya Kepada Bu Ana Sama-sama Ibu-ibu Ibu Ana ini kalo saya sudah Bu Ana bisa ya podcast di kita Hayu gitu Gak ada Tidak ada halangan gitu Hayu Saya bilang halangannya gak ada Saya selalu bilang kalo tidak ada halangan Saya sempatkan diri Tapi kalo benturan ada acara Mohon maaf Karena kan kegiatan kita beda-beda ya Sudah berkenan hadir disini Sehingga ini juga menjadi Motivasi saya juga sebenernya Karena luar biasa Bu Ana ini Dalam memimpin Ibu-ibu Persik Di 0403 gitu ya Jadi membuat saya juga Kenapa saya harus Kenapa harus Tidak bisa seperti Bu Ana Bu Ana luar biasa ya Apalagi anggota-anggotanya juga luar biasa Sehingga itu jadi contoh juga ya Buat kita ya Menginspirasi Betul Jadi Insya Allah nanti kedepannya kita mungkin belum kompak lagi ya Bu ya Amin Bisa bersinergi Antara pengadilan dengan Dandim gitu ya Bersinergi Bersinergi udah pasti itu Dari bapaknya juga sudah bersinergi Apalagi kalo sudah acara merokok gitu ya Disinergi sekali gitu ya Alasan Pak Dandim sih Menemani Menemani Bunda izin ya Saya mau menemani Pak Dandim Nanti Pak Dandim juga Ijin ya Bu Mang Mau menemani Pak Hendri gitu ya Jadi kita selalu bilang Ini siapa yang ditemani Siapa yang menemani gitu ya Jadi seperti itu saya sudah Sangat luar biasa Kalo menurut saya Dan buat saya Bu anak juga ibu yang hebat Karena beliau juga Memiliki putra dan putri Yang juga hebat Begitu ya Anak-anaknya luar biasa Sehingga Saya pun mungkin harus belajar juga Bagaimana mendidih anak Begitu ya Sehingga ini menjadi Apa namanya Salah satu referensi gitu ya Dari berbagai macam ibu yang Saya temui lah Begitu ya Di pengadilan Maupun di Ibu-ibu Forkopimda Jadi saya juga banyak belajar ibu Karena Buat saya ya Karena saya yang kan Susah juga punya anak Saya sampai 8 tahun Dan anak saya juga masih kecil Sehingga kalo mendidih anak Ternyata Tidak segampang yang saya pikirkan Saya juga banyak belajar Dari ibu Reni Juga ibu Ana Begitunya Dan kita juga punya Besi baru ya Kebetulan kita di Polres Juga ada ibu Bayangkari Yang baru Insya Allah nanti juga bisa Kita bersinergi lagi Dengan beliau Karena beliau juga Baru satu kali nih Ketemu nanya Iya Keliatannya juga Bapaknya juga asik Asik Suara Pak Kapolres Luar biasa Kadang-kadang orang gak bisa Ngeliat dari kulit luar ya Nanti dengan sendirinya Mungkin ngeliatan Mungkin cukup sekian ya ibu ya Podcast kita pada siang hari ini Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih ya Sama-sama 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 Menyempatkan hadir Untuk sobat peradilan semua Jangan lupa selalu tonton podcast-podcast kita Tentunya di channel youtube di PN Baturaja Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa share juga ya ibu ya Jangan lupa di komen Ibu Ana nanti suara-suara Ibu Ana mana suaranya Nanti kan muncul semua di komentar ya Boleh-boleh Nanti aku otak saya suruh ini ya Itu salah satu Salah satu Makanya kami tuh mengundang-undang Biar sama-sama subscribe Sama-sama itu juga untuk Penyelitian Negeri PN Baturaja juga ya Jangan lupa yang untuk belum like Jangan lupa support ya Support ibu Ana juga di komentar Biar nanti next siapa tau Nanti ibunya mau lanjut lagi Kita kepo-kepo ini ya Dikorek-korek lagi ya Iya boleh Mungkin juga nanti kita mau minta Tutorial-tutorial mungkin ya ibu ya Boleh ya Di next episode ya Oke Oke mungkin cukup sekian Podcast kita pada hari ini Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Kami akhiri Kami akhiri